Sahabat sekalian, jangan buang air hujan beras sebab manfaatnya bagi tanaman sangat besar Yang pertama, sebagai pupuk organik cair, yaitu menyumburkan tanaman, merangsang akar, dan pertumbuhan bunga dan buah Yang kedua, sebagai pesticida nabati, yaitu menginfeksi sel hama embun tepung dan juga bisa menghambat perkembang biakan patogen Yang ketiga, sebagai zat pengatur tumbuh atau CPT, karena mengandung hormon zat tumbuh seperti auxin, gibrelin, dan alanin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses bagi tanaman buridaya di mana pun berada Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi info mengenai pembuatan mol air hujan beras Sebagai pupuk organik cair, pesticida nabati, dan zat pengatur tumbuh CPT Nah, manfaatnya yang kita gunakan yaitu Air hujan beras, larutan gula, PM4 atau mol, kemudian 2 botol mineral, serta corong Mula-mula masukkan 2 tutup botol EM4, 20 ml, dalam 200 ml larutan gula Aduk hingga rata Aduk hingga rata Setelah itu masukkan dalam 1 liter air hujan beras Kemudian aduk hingga rata Setelah itu masukkan dalam salah satu botol kosong Botol kosong yang satunya diisi air Lalu dihubungkan dengan serang kecil untuk menampung gas hasil fermentasi Selanjutnya didiamkan selama 14 hari di tempat yang terduh Setelah 14 hari, air hujan beras sudah jadi mol Tampak di permukaannya terbentuk banyak ragi yang berwarna putih Dan baunya segar, tidak menyengat Selanjutnya kita guncangkan agar tidak terjadi endapan Kemudian siap kita saring dan diaplikasikan ke tanaman Selamat menikmati 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 Ini diantaranya, yang pertama sebagai pupuk organik cair, yaitu menyumburkan tanaman dalam hal pertumbuhan akar dan mempercepat munculnya tunas bunga dan buah. Terima kasih. Yang kedua sebagai pesticida nabati, yaitu mengandung bakteri santomonas maltopilia untuk menginfeksi sel hama embun tepung. Kemudian juga mengandung bakteri pseudomonas fluorescence untuk mensintesis metabolit yang bisa menghampat perkembangan pihak patogen. Dan yang ketiga sebagai zat pengatur tumbuh atau CPT, yaitu mengandung bakteri pectolitik sejenis mikroba untuk mensintesis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon tumbuh CPT yang terdiri dari auksin, gibberelin, dan alanin. Oke, demikian info pembuatan maul air cucian beras. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar dapat mengikuti info seputar tanaman budidaya pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.